tungku api, bahan bakar oli bekas atau jelantah bekas minyak goreng ini mau mulai dinyalakan butuh pemanasan dulu ya saya skip dulu dipanaskan dulu kurang lebih antara 2 menit hingga 3 menit baru keran oli dibuka dan kipas dinyalakan setelah 2 menit kipas dinyalakan api semakin besar dan tidak ada asap hitam dari api ini ukuran api masih kecil ya besar kecilnya api menyesuaikan kebutuhan besar kecilnya api menyesuaikan kebutuhan ya besarkan bisa, kecilkan bisa ini masih ukuran sedang agak-agak kecil kecilkan lagi masih bisa besarkan lagi masih bisa mencapai 5 kali lipatnya tanpa asap lebih cocok untuk home industry yang berkaitan dengan api suhu tinggi kalau segi keamanan jelas aman pasal oli bekas tidak mudah terbakar dan harga pun cukup murah selain itu yang dimasak pun tidak ada bau oli ataupun bau sangit untuk pendorong angin saya menggunakan blower buatnya pun cukup kecil setara sama kipas angin ini keran fungsinya untuk mengatur besar kecilnya api yang diimbangi dengan setelan angin ini ukuran api kecil jadi angin cuma sedikit dibuka tunggu ini mampu untuk mendidihkan air 200 liter atau 1 drum penuh kalau warna panci hitam emang udah asli hitam pasal dulu biasa buat masak di tunggu kayu bebas asap hitam ini panci kapasitas 20 liter air kurang lebih sekitar 7 hingga 8 menit sudah mendidih aduh panas wow ini ukuran api sedang ya 20 liter air cuma butuh waktu sekitar 7 hingga 8 menit ini kondisi api tanpa tunggu wah singkak mobil banyune tutup apinya sendiri tidak mengeluarkan asap di bagian tunggu pun tidak membekas hitam berarti posisi api benar-benar bersih ini satu paket tunggu bahan bakar bahan bakar oleh bekas atau jelantah ini ukuran api kecil agak-agak sedang besarkan lagi masih jauh lebih banyak lagi bisa dibesarkan menyesuaikan kebukuhan oke sekian dulu terima kasih selamat menikmati terima kasih